Saya sebagai Kristen bersekolah menimba ilmu gitu di Universitas Muhammadiyah itu dosen-dosennya itu menyenangkan. Terus saya diterima baik dan juga teman-teman lainnya juga diterima baik. Saya di sini menempuh pendidikan sekaligus bekerja sebagai seorang staff di PMB Uni Muda Sorong. Menurut saya dengan lingkungan yang ada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini lingkungan yang sangat merangkul ya. Mungkin kita lihat di sini kampus Muhammadiyah tetapi bukan berarti di dalam kampus Muhammadiyah hanya terdapat yang muslim saja yang boleh kuliah. Tetapi Uni Muda juga membuka bagi kami yang non-muslim untuk kuliah di sini dan lingkungannya sangat bersahabat dengan kami. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap yang muslim dengan non-muslim di sini. Merangkul satu dengan yang lain, kesulitan pun itu sangat terjaga dan saya sendiri pun merasakan itu. Teman-teman walaupun kami di sini non-muslim, tapi tidak ada diskriminasi dari teman-teman dari suku-suku yang ada di sini. Kami di sini semua berpegang tangan dengan erat, satukan tali kasih untuk persatuan Indonesia. Kebersamaan Kristen dengan Muhammadiyah itu, banyak sekali anak-anak Kristen yang bersekolah di Muhammadiyah. Muhammadiyah, tapi kemudian tidak mengirim di, baru ikut Muhammadiyah tidak. Saya pikir Muhammadiyah sudah memberikan kontribusi besar, tapi ke depan mungkin lebih dipertahankan dan ditingkatkan. Karena negara kita ini sangat risken terhadap masalah-masalah keagamaan. Dan kami sangat, apa ya, senang dengan sosok Pak Arista Maji. Dia sangat bersahabat dan bergaul dengan baik tanpa memandang agama dan suku. Membuat kita juga sangat welcome, kita kerjasama juga bagus. Karena saya punya pengalaman bersama-sama dengan Muhammadiyah di pendidikan secara formal. Itu sangat bagus dan sampai saat ini. Iya, karena menurut saya, pasti pertamanya masih rasa wa'ah kagum. Akhirnya sudah masuk, lewat satu semester, sudah menjadi pengalaman bagi saya. Maksudnya untuk motivasi yang baik bagi saya untuk masa depan. Untuk Muhammadiyah dengan, untuk saya kan agama Kristen. Kalau Muhammadiyah dengan itu saya kali, saya tidak rasa macamnya perbedaan seperti itu, tetapi dalam menjalin hubungannya tetap sama. Jadi waktu kuliah juga ada ibadah khusus untuk kami orang Kristen sendiri ya. Tidak dibatasi ibadah. Saya angkatan ke-13 di Uni Muda, memang kalau pertama kali masuk memang rasa minder. Tapi lama-lama kuliah di Uni Muda memang asik. Kalau pandangan saya tentang Muhammadiyah, momen sangat tidak berbeda sih. Oh, jelas sekali harus kuliah di Uni Muda. Karena Uni Muda lebih baik. Saya asal dari Kepulauan Aroh. Saya di sini sebagai mahasiswa di Muhammadiyah. Saya sekarang sendiri sederhana. Saya sangat terasa bahagia sekali karena di mana dosen-dosen juga baik. Karena selama ini, saya tidak merasa susah di kampus Muhammadiyah. Selama ini kan kita tidak mengenal kampus Muhammadiyah seperti apa. Tetap setelah saya mendaftar, dan saya bergabung di kampus Muhammadiyah. Antara mahasiswa meskipun di Kristen atau Islam atau Hindu, tapi punya persadaran yang lebih bagus. Intinya dia punya persadaran yang bagus. Kebetulan kami salah satu dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorom. Dan kebetulan juga kami sebagai dosen yang mengampu mata kuliah al-Islam kemuhammadiyahan. Mengingat dari beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, di dalamnya kami sangat menikmati dengan teman-teman mahasiswa yang setiap saat pembelajaran kita merasa nyaman. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang digagas oleh Prof. Muhti, bahwasannya Kristen Muhammadiyah sebetulnya sudah lama terjadi di Uni Muda. Bahkan sebelum buku ini lahir, kita sudah menerapkan itu. Terima kasih telah menonton!